yuk kita naik ke atas ya menaiki beberapa anak tangga yang udah safety pastinya oke lantainya juga dipilih warna yang emang serasi dengan fasad depannya tadi kan dan pintu-pintunya ya Oke udah sampai di lantai duanya nih Sobat Rumpi jadi di lantai dua ini ada dua kamar tidur ya ini kamar yang pertama kamar yang sudah include dengan balkonnya Muzik Oke Sobat Rumpi jadi di video kali ini saya mau menginformasikan kepada kalian kalau disini itu ada rumah sebagus dan sebesar ini yang lokasinya itu di Bandung Timur jadi kalau kalian mau lihat-lihat rumahnya kalian bisa lewat Ciwasra bisa juga lewat Margahayuraya jadi lokasi rumahnya itu diantara Ciwasra dan Margahayuraya posisi rumahnya di dalam komplek ya kemudian untuk aksesnya rumahnya udah pasti sangat strategis ya jadi kalian deket mau kemanapun gitu kalau misalnya kalian mau kesini untuk lokasi lebih tepatnya bisa menghubungi kita nanti kita bisa share lo ke kalian Oke kayaknya kita langsung mulai aja reviewnya ya seperti apa sih dalamnya rumah sebagus dan keren ini dan worth it kasih dengan harganya kita akan sebutkan nanti di akhir untuk harga dan yang kerennya lagi rumah ini tuh posisinya dihuk Sobat Rumpi untuk luas tanah 139 meter persegi jadi sebelum masuk ke dalam ngelihat seperti apa dalam rumahnya kita mau lihat dulu sekeliling perumahannya karena posisinya ini dihuk jadi rumahnya itu menghadap ke barat dan ke utara kita lihat dulu yuk sini ya jadi posisinya dia dihuk nih ada pintu masuk sebelah sini ya gerbang untuk orang masuk kemudian kalau kalian mau parkir-parkir mobil gitu kan karpot itu disebelah sini sebut ngopi nih ya ini gerbang besar-besar sebelah sini satu untuk parkir satu mobil nih mobil pertama kalian dan ini untuk parkir mobil kedua kalian ya jadi posisinya dihuk tanahnya juga luas dan bangunannya juga seperti ini dalamnya sudah pasti keren banget di akhir video kita akan sebutin harga nanti kalian akan menilai sendiri apakah worth it dengan bangunan seluas dan sebagus ini dengan harga yang nanti kita sebutin di akhir kalian mungkin bisa komen worth it atau enggaknya tapi sebelum masuk ke dalam rumahnya saya menyapa kalian dulu selamat datang di channel rumpi TV channel yang membahas rumah-rumah dan rumah impian Anda selamat menikmati hai hai Koi kita mulai masukin area karpotnya sobat gempi ya posisinya huk tanah luas jadi selain kalian bisa parkir kendaraan yang cukup luasa ini bisa juga untuk hewan-hewan peliharaan kalian guys disini karena masih ada banyak lahan sisa sampai kesana oke udah keliling disekitar rumahnya sekarang kita mau lihat ke dalamnya seperti apa kita akan menelusuri ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di rumah ini pokoknya ikuti terus videonya selamat menikmati selamat datang di calon rumah impian kalian jadi selain rumah ini bangunan baru dia layoutnya juga menurut gue sih keren karena dibuat selapang ini jadi untuk posisi tangganya dia ada di sebelah kanan saya kemudian ada dapur yang ngumpet di sebelah tangga jadi kalau untuk di lantai satunya sendiri ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi kemudian ada dapur juga sebelum kita masuk ke kamar pertamanya ini pintu yang satunya lagi guys jadi ada dua muka rumah ini menghadap barat dan utara oke di setiap akses pintu masuk udah ada teras juga nih dan gak kalah penting ya untuk kita infoin kalau rumah ini menggunakan bahan yang emang kualitasnya bagus banget guys jadi untuk bangunannya itu dia luas ya tanahnya juga luas dan bangunannya apa spek bangunannya juga gak main-main nih kelihatan nih dari pintunya oke lanjut keluaran berikutnya selamat menikmati kita ke kamar pertama yang ada di rumah ini ini kamar pertamanya posisinya dia menghadap gerbang yang tadi kita masuk di depan ya sobat ngumpi oke kemudian ada satu kamar mandi posisinya di bawah tangga nih tapi kelistrikannya kayaknya belum nyala sobat ngumpi oke karena emang masih tahap minising ya sebenernya sih tinggal ditambahin aja kelistrikannya nanti udah siap unik dan ada dapurnya nih dapur beserta kitchen setnya jadi untuk bangunan baru seperti ini dengan spesifikasi dan harga nanti kita sebutin di akhir ini udah termasuk sama si kitchen setnya ya udah ada kompor tanam udah ada waste apple nya juga yuk lanjut naik ke atas yuk kita naik ke atas ya menaiki beberapa anak tangga yang udah safety pastinya oke lantainya juga dipilih warna yang emang serasi dengan fasad depannya tadi kan dan pintu-pintunya ya oke udah sampai di lantai 2 nih sobat sekarang kita masuk ke kamar pertama yang di lantai 2 sobat kaki selamat menikmati selamat menikmati kamar yang sudah include dengan balkonnya rumah ini bangunannya 2 lantai kemudian ada 3 kamar tidur kalau untuk luas bangunannya sendiri di 110 meter persegi oke kita lihat-lihat balkonnya tempat untuk kalian santai ya oke jadi si akses balkonnya ini dia terintegrasi dengan kamar yang satunya lagi nih sobat kaki tapi kita masuknya dari depan yuk kita muter sedikit sekalian jalan-jalan nah ini kamar kedua di lantai 2 kemudian di lantai 2 ambil Aa bisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton